Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Simon Lamakadu, meminta Pemprov mengadopsi sistem firewall untuk meningkatkan keamanan dan melindungi data warga. Menurut Simon, pengamanan tersebut sangat penting sebagai bentuk proteksi agar terhindar dari serangan hacker. Hal tersebut disampaikan Simon saat rapat pembahasan perubahan APBD tahun 2024 di gedung DPRD DKI Jakarta, Minggu 11 Agustus 2024. Menurutnya, sistem ini bisa dipasang di seluruh cek wifi dengan tujuan untuk membatasi penggunaan wifi agar tidak membuka situs judi online atau pinjaman online ilegal. Kita ini punya banyak sekali akses poin wifi yang kemudian tidak diproteksi dengan sekuriti yang baik. Yang terjadi kemudian ketika orang mengakses itu misalnya, dia datang ke kantor. Di mana, di DKI, menggunakan akses internet yang kita miliki, kalau kita punya firewall, kita punya perlindungan sekuriti yang baik, Pak Asbun. Itu kita bisa tutupin port-portnya. Sangat bisa, kita login dari portnya. Kita nggak, kalau merusik manusia itu agak sulit, tapi kalau kita punya sistem-sistem itu bisa mengaksa orang untuk patuh, maka ini sebaiknya kita manfaatkan. Terima kasih. Humas Sekretariat DPR DDKI melaporkan.